Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan Pertemuan kedua Dari praktikum pengantar sistem tertanam Dan robotika Materi masih Arduino Ada 3 Circuit yang akan kita Cobakan, yang pertama adalah LED RGB Kita akan mencoba Menjelaskan apa itu PWM Pulse Width Modulation Kemudian Multiple LED Ini untuk Construct pemrograman Yaitu Looping Kemudian Push Button Ini untuk mencoba digital input Dengan fungsi digital Read Untuk kode program dan diagram Ada di link di bawah IPB.link slash Arduino Strip IoT Baik, kita masuk Ke Circuit yang pertama yaitu LED RGB Oke, berikut materinya Silahkan di klik Sesuai dengan nama Circuitnya Oke, untuk Diagramnya Ini LED RGB Pinnya ada 4 Itu pin untuk Red, Green, Blue Kemudian Satu pin yang paling panjang Adalah untuk Ground Ini yang tipe Common Cated Jadi Kathodanya Satu Yaitu ke Ground Groundnya Satu Ada juga yang Common Anode Nah itu yang Pin positifnya Jadi satu Oke, jadi kalau mau beli LED RGB Pilih yang Common Cated Yang CC Jadi yang Groundnya Jadi satu Untuk tiap Warna Pin warna RGB Ini kita beri Resistor Untuk membatasi Arus Bisa juga Kita pakai Satu resistor Saja Di Ground Tapi nanti Warna merah Yang akan Dominan Karena yang LED merah Itu Voltasenya Lebih rendah Jadi dia lebih Gampang Nyala Lebih terang Warna yang lain Akan Kalah Dengan yang Warna merah Jadi tiap Pin Warna RGB Ini diberi Masing-masing Satu resistor 330 Kemudian Dari LEDnya Kita sambungkan Pin PWM Di Arduino Yaitu 9, 10, 11 Red, green, blue Kemudian Yang Pin Paling panjang Pin Negatif Kita sambungkan Ke Ground Udah Itu saja Nanti kita coba Kan yang PWM Untuk LEDnya sendiri Seperti ini Ini LED RGB Untuk Untuk yang Nomor pinnya Yang depan Yang mana Pin yang Paling panjang Ini pin Nomor 2 Kayak gini Jadi pin yang Paling panjang Ini nomor 2 Kalau Kebalik Ini Kebalik Ini Di Di Balik lagi Ini Biar benar Untuk Warnanya Yang Yang paling panjang Ini Ground Nomor 2 Kemudian Yang paling depan Nomor 1 Ini Merah Red Kemudian Nomor 3 Green Hijau Nomor 4 Ini Biru Jadi RGB Ini Yang Common Ketet Jadi Ground Jadi 1 Oke Kemudian Di Breadboard Seperti ini Diberikan Resistor Tiap pin Warnanya RGB Kemudian Groundnya Nyambung ke Ground Nanti Ini untuk Biar nyambung Ke bawah Terus Kasih Kabel jumper Nanti untuk Ke Arduino Red Green Blue Nanti 9 10 11 Oke Cek lagi Sambungannya Dan ini Kakinya Sudah Masuk Semua Ini Kalau Kakinya Terlalu Rapat Direnggangkan Dulu Dari Pertama Beli Ini Masih Rapat Direnggangkan Dulu Oke Kemudian Sambungkan Ke Arduino Ini Yang Ground Hitam Ke Ground Kemudian Red Green Blue Red Green Blue Ke 9 10 11 Oke Cek Lagi 9 10 11 Oke Yang pin Lain Gak dipakai Untuk Voltasenya 5 volt Ini Kita gak Pake Voltasenya Kita Dapatkan Dari Pin 9 10 11 Nah Kita Balik lagi Kesini Untuk Kodenya Kita Definisikan LED Untuk RGB Yang 9 10 11 Red Green Blue Nomor Pin Kemudian Setupnya Gak ada Setup Gak ada Setup Untuk Pin Mode Bisa Setup Pin Mode Untuk 9 10 11 Yaitu Untuk Output Kalau digital Write Ini sebenarnya Otomatis Ada digital Write Pin 9 Misalnya Jadi otomatis Pin Modenya Output Oke Ini Perbedaannya Ada digital Write Ada Analog Write Untuk Menggunakan Analog Write Itu harus Dipin Yang Mendukung PWM Yang ada Tildenya Kalau kita Pakai Digital Write Kita Cuma Bisa Menyalakan Light Dengan Warna Dasar Yaitu Merah Kemudian Hijau Biru Dan Gabungannya Yaitu Kuning Kemudian Science Sama Magenta Plus Satu lagi Putih Red Green Blue Nyala Semua Jadi Putih Itu Warna Dasar Ini Yang Main Colors Main Colors Dia Menggunakan Digital Write Oke Kemudian Ini Saya Pakai Looping Biar Lebih Ringkas Codingannya Jadi 0 Sampai 7 Nanti RGB Ambil Bit Yang Kalau Red Bit Yang pertama Green Bit Yang kedua Blue Bit Yang ketiga Jadi Tulis High Ata Low Ambil Dari Bit Yang Di Ini Misalnya I 1 Berarti 001 Berarti Red Yang Nyala 001 Ini Dikonversi Ke Biner Kalau 7 Berarti Putih Jadi 111 Red Green Blue Nyala Semua Oke Kemudian Untuk Spektrum Warna Kita Pakai Analog Write Jadi Untuk Spektrum Saya Buat Fungsi Set RGB Dari Nilai Hue Jadi Ada Sistem Warna RGB Ada Sistem Warna HSV Hue Saturation Value Nah Hue Itu Spektrum Warnanya Kemudian Saturation Itu Tingkat Saturasi Warna Saturasi Nol Berarti Putih Nggak ada Warnanya Saturasi 100% Berarti Warnanya Paling Apa ya Ya Paling Mencolok Kemudian Value Ini Contrasnya Brightness Kalau Valuenya Nol Berarti Hitam Kalau Valuenya 100% Berarti Paling Terang Oke Jadi Untuk Jenis Warna Itu Pakai Hue Hue Itu 360 Derajat Coba Kalau Susah Mem Bayangkan Ini Sistem Warna HSV Nah Hue Saturation Value Seperti ini Yang Hue Yang Muter Spektrum Warna Oke Ini Hitungannya Dicoba Aja Di Upload Terus Untuk Menulis Itu Pakai Analog Write Karena Nilai RGB Nanti Berkisar Dari 0 Sampai 255 Jadi Untuk Analog Write Itu Resolusinya 8 Bit Jadi Dari 0 Sampai 255 Kalau Analog Read Input Itu Resolusinya 10 Bit Yang Tadi Pakai Pin Analog Input Kalau Yang Analog Write Itu Resolusinya 8 Bit 0 Sampai 255 Oke Kita Lihat dulu Kode Untuk Yang Spektrum Jadi Looping Dari 0 Sampai 360 Set RGB Sesuai Dengan Nilai Hue Berapa Derajat Kemudian Delay Supaya Tidak Terlalu Cepat Muternya Jadi Kita Bisa Melihat Perubahan Warnanya Kemudian Set RGB Itu Apa Di Fungsi Di Bawah Jadi Ini Mengubah Nilai Dari Hue HSV Dengan Saturasi Dan Value Di Set 100% Difix 100% Ke RGB Kemudian Disini Ada Fungsi Baru Constrain Untuk Membatasi Nilai Suatu Variable Dari Min Sampai Max Kalau Kurang Dari Minimum Berarti Diset Minimum Kalau Lebih Dari Maksimum Diset Sebagai Maksimum Misalnya Hue 400 Berarti Masuk Ke Fungsi Constrain Ini Jadi 359 Kemudian Ini Logiknya Kita Lewat Ini Ada Di Rumus Konversi Dari HSV Ke RGB Sudah Dapet Nilainya Ini Nilainya Dari 0 Sampai 255 Tulis Ke Pin TWM Nilainya 0 Sampai 255 Kalau Pin Digital Digital Write Itu 0 Atau 1 Aja Kalau Yang Analog Write Itu 0 Sampai 255 Oke Untuk Kode Programnya Oke Jadi Kita Cobakan Di Copy Saja Disini Ada Tombol Copy Klik Kemudian Paste Kemudian Upload Udah Terus Kita Lihat Hasilnya Disini Mungkin Kurang Terlihat Ya Ini Karena Lightnya Terlalu Terang Ini Yang Spektrum Yang Warna Dasar Merah Hijau Kuning Biru Magenta Sion Putih Spektrum Merah Hijau Kuning Biru Warna Dasar Kemudian Spektrum Lagi Ini Harus Ditutupi Kertas Biar Kelihatan Warnanya Apa Saya Nggak Bawa Kertas Nah Ini Aja Pakai Kain Ini Yang Spektrum Terus Ini Yang Warna Dasar Oke Mungkin Kurang Terlihat Kalau Di Kamera Karena Terlalu Terang Lightnya Ini Saya Nggak Sedia Kertas Jauh Nanti Dicoba Saja Jadi Lightnya Ada Tiga Di Dalam Satu Tabung Ini Jadi Red Green Dan Blue Kalau Kita Mau Warna Dasar Cukup Dengan Digital Right Kalau Mau Spektrum Penuh Itu Pakai Analog Right Untuk Kombinasi Warna Yang Berbeda Beda Oke Itu Untuk Percobaannya Untuk Teorinya Untuk Analog Right Itu Kita Tetap Pakai Pin Digital Tapi Di Akali Jadi Pakai PWM Jadi Analog Right Itu Pakai Pin Digital Jadi Pin 9 10 11 Nah Tapi Di Akali Misalnya Kita Nulis Kan 0 Sampai 255 Bisa Juga Pakai Persen Misalnya 10% Analog Right 10% Berarti Kayak Gini Nilai Voltasenya Setengah Volt Caranya Adalah Dari 100% Waktu Itu 10% Menyala 90% Mati Nah Ini Waktunya Cepat 1000 Hertz Jadi Nyalamati 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 Nanti Oleh Banner Rima Oleh LED Di Sangkanya Levelnya Adalah Setengah Volt Karena Nyalamati Dengan Cepat Terus Kalau kita Pingin Analog Right 50% Berarti 50% Nyala 50% Mati Berarti Kita tulisnya Analog Right Pin Kemudian Nilainya Adalah Sekitar 127 50% Jadi Dari 0 Sampai 255 Itu Tengahnya 127 Itu Analog Right Terus Ini Kalau 90% Jadi Bagaimana Cara Menggunakan Pin Digital Untuk Menulis Sinyal Analog Jadi Nilainya Berkisar Dari 0 Sampai 5 Volt Resolusinya 8 Bit Berarti Yang Bisa Kita Tulis Ke Fungsi Analog Right Adalah 0 Sampai 255 Yang Ini Disini 0 Sampai 255 Oke Untuk Referensinya Bisa Kalian Cari Di Reference Fungsi Analog Right Pakai PWM Dari 0 Sampai 255 Oke Jadi Untuk Pin Di Arduino Ada Dua Tadi Pin Digital Dan Analog Untuk Analog Read Itu Khusus Di Pin Analog Input Analog Read Terus Untuk Digital Read Di Pin Digital Digital Write Di Pin Digital Sama Kemudian Untuk Analog Write Itu Di Pin Digital Yang Ada PWM Untuk Analog Write Jadi Bisa Nulis Analog Kalau Ada Pin Ada Fitur PWM Pin 356 9 10 11 Untuk Analog Write Ini Nanti Kita Pakai Untuk Mengontrol Servo Kemudian Mengontrol Apalagi Motor Putaran Motor Pakai Analog Write Kalau Enggak Pakai Analog Write Berarti Motornya Cuma Bisa Berhenti Dan Full Speed Gitu Gak Bisa Gradual Kita Pakai Pin PWM Nanti Oke Jadi Yang Analog In Ini Khusus Analog Read Analog Write Pakai Pin Digital Diakali Dengan PWM Baik Itu Untuk Teorinya Tentang PWM Oke Kita Lanjut Ke Circuit Keempat Multiple Lead Ini Circuitnya Agak Rame Ya Tapi Sebenarnya Cuma Mencoba Sintaks Pemrograman Looping Jadi Ini Untuk Pemula Jadi Dikenalkan Sintaks Pemrograman Untuk Looping Jadi Leadnya Ada 8 Disambungkan Ke pin 23456789 Nanti Mungkin Kalau pakai Kabel Jumper Agak Rame Disini Jadi Gak Bisa Masuk Banget Kabelnya Gak Apa Karena Kabel Jumper Ujungnya Biasanya Lebih Tebel Kemudian Untuk Kode Programnya Coba Lihat Dulu Ini Yang Multiple LED Ini Ada 8 LED Tiap LED Diberikan Satu Resistor Masing-masing 330 Ke Kaki Negatifnya Jadi Terhubung Ke Rail Yang Negatif Rail Negatif Hubungkan Dengan Ground Kemudian Kaki Positif Tiap LED Terhubung Ke Pin Digital 23456789 Oke Kemudian Ini Kodenya Jadi Setup Pin mode Untuk Output Dari Pin Nomor 2 Sampai 9 Ini Dijadikan Dalam Suatu Array Terus Sudah Jadi LED Index Ki Sebagai Output Kemudian Di Fungsi Loop Fungsi Utamanya Ini Ada Beberapa Fungsi Lagi Yang Bisa Kalian Coba Ini Pola Nyalanya Bisa One After Another One At A Time Ping Pong Dan Random Oke Ini Intinya Pakai Digital Write Jadi LED Ke Berapa Pakai Construct Looping Ini Pengenalan Untuk Construct Looping Jadi Construct Sama Dengan C Dan C++ Karena Basis Dari Arduino Dari Bahasa Itu Kemudian Disini Diset High Atau Low Sesuai Dengan Pola Yang Dienginkan Lalu Diberikan Delay Biar Kelihatan Oleh Mata Kalau Enggak Didelay Itu Cepat Banget Oke Ini Dicoba Saja Dari Sisi Kode Dan Fungsi Tidak Ada Yang Baru Digital Write Yang Baru Satu Random Jadi Fungsi Random Terus N Misalnya Random 8 Berarti Yang Random Dari 0 Sampai 7 Mana Yang Dipilih Fungsi Random Oke Kita Coba Kesini Kemudian Kita Siapkan Rangkaiannya Seperti Seperti ini Agak Rame Di Masing Masing LED Berikan Resistor Dan Kabel Jumper Ke pin Arduino Jangan Salah Naruh Yang Kaki Positif Dan Negatif Kaki Panjang Positif Itu Ke pin Arduino Yang Negatif Ke Resistor Ke Ground Oke Kemudian Tiap pin Hubungkan Dengan Tiap Kabel Jumper Hubungkan Dengan Pin Di Board 3456789 Terus Yang Ground Ke Ground Ini Agak Ribet Terus 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terus yang kita coba yang one after another. Ini kayak gini. Kalau mau nyoba yang lain tinggal di uncomment. Mana fungsi yang mau dijalankan. One on at a time. Upload lagi. Dan ini satu-satu yang nyala. Atau pingpong berarti balik. Ya bolak-balik pingpong. Itu untuk yang multiple let. Untuk mencoba construct pemrograman looping. Nah ini supaya nggak repot. Compile-compile ulang. Gimana supaya bisa milih. Nah biasanya pakai tombol. Tambahin tombol. Nanti ada state-nya. Jadi tombolnya muter state 1. Kalau pencet lagi ke state 2. State 3. Untuk milih pola let berjalannya. Nanti bisa kalian coba sendiri. Kalau ini kan harus compile ulang nih. Harus upload ulang. Atau kalau tiap di reset. Beda. Itu juga bisa. Polanya di random. Kalau ini masih sama. Oke. Jadi bisa ditambahkan tombol untuk. Mengubah state-nya. Tiap dipencet. Tombolnya state-nya berubah. Oke. Itu untuk yang multiple let. Kita. Coba cek modulnya. Apakah ada yang baru. Oke. Tidak ada ya. Jadi cuma mencoba untuk. Construct pemrograman looping. Baik. Kita lanjut ke. Sirkuit nomor 5. Yaitu. Push button. Tombol. Sebagai masukan. Input. Ke Arduino. Jadi digital input. Untuk membacanya. Nanti pakai digital read. Oke. Ini saya lepas dulu yang. Multiple let-nya. Baik. Untuk push button. Untuk push button. Skemanya seperti ini. Jadi. Ini diagramnya. Ada dua tombol. Kalau tombolnya tidak dipencet. Ini masukannya akan. Ke tombol. Kemudian ke positif. Nah masukannya akan high. Kalau tidak dipencet. Masukkan ke pin 2 dan 3 akan high. Karena dia terhubung ke positif. Karena dia terhubung ke positif. Dengan resistor ini. Resistor pull up. Untuk menarik ke positif. Ini resistornya 10 kilo ohm nih. Nilainya tinggi. Agar tidak terlalu banyak arus yang terbuang. Ini cuma menandakan kalau. Masukannya adalah high. Kemudian. Kalau dipencet. Berarti kan terhubung nih. Ini kan tombol menghubungkan dari. Kanan ke kiri. Atau sebaliknya. Ini akan terhubung. Dari sisi kanan ke kiri. Jadi dari pin 3. Dia akan terhubung ke ground. Jadi nilainya akan low. Yang tombol sebelah juga sama. Kemudian. Ini ada outputnya. Berupa led. Nanti logiknya. Tombol mana yang ditekan. Lednya nyala. Itu di. Kodenya. Di programnya. Logiknya diatur di kodenya. Untuk kodenya. Kita definisikan. Button 1 dan 2. Masuk ke pin. Nomor 2 dan 3. Kemudian. Ada led. Itu. Masuk ke pin 13. Button 1 dan 2. Sebagai input. Kemudian lednya. Sebagai output. Kemudian dibaca dengan digital read. Nanti. Keluarannya adalah. 0 atau 1. High atau low. Kemudian. Nah ini logiknya nih. Disini logiknya adalah. XOR. Jadi kalau salah satu tombol ditekan. Nanti. Lednya akan menyala. Nah ini bisa diubah-ubah nih logiknya. Sintaksnya sama dengan. Sintaks kode program bahasa C. Oke. Kita coba kan. Untuk rangkaiannya seperti ini. Jadi. Tombolnya 2. Ini lednya sebagai keluaran. Ini nanti ke pin 13. Kemudian. Masukannya. Dari 2 tombol. Ini pin 2 dan 3. Mana aja nih. Kebalik juga gak masalah. Karena logiknya XOR. Terus. Kalau tidak ditekan. Nanti keluaran tombol adalah. High. Karena terhubung ke. Positif. Kalau tombolnya ditekan. Nanti. Keluarannya adalah low. Karena dari. Pin ini. Terhubung ke negatif. Dia lebih senang ke sini. Karena gak ada hambatan. Kalau ke positif kan ada hambatannya nih. Ada resistor. Kemudian. Untuk positif. Hubungkan ke sini. Rail positif. Negatif ke rail negatif. Ini pertambahan 2 kabel lagi. Positif dan negatif. Kita hubungkan ke pin nomor 2 dan 3. Dari tombolnya. Dari tombolnya. Kemudian outputnya. LED ke pin 13. Kemudian untuk powernya. Ke rail. Positif dan negatif. 5 volt ke positif. 5 volt ke positif. Yang ground ke negatif. Oke. Kira-kira seperti ini. Kita coba upload. Programnya. Sudah terupload. Kita coba. Jalankan. Tadi logiknya XOR. Kalau salah satu tombol ditekan. Nah. LED-nya nyala. Tapi kalau dua-duanya ditekan. Gak akan nyala. Nah. Ini logiknya tergantung di kode program. Tinggal diatur saja. Logiknya. Di sini nih. Nah. Ini mungkin kurang manfaat ya. Biasanya tombol untuk. Kalau di device. Untuk mengubah state. Jadi. Misalnya tadi ada lampu berjalan. Mode-nya ada banyak. Nah. Tiap ditekan tombol. Itu state-nya berubah. Ini berubah. 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 Dan seterusnya. Oke. Ini. Silahkan kalian coba untuk. Tombol. Untuk mengubah state. Nanti. Tombol. Gabungkan dengan. Yang multiple LED yang tadi. Oke. Ini yang push button. Di manualnya. Ini membahas tentang sintaks program. Untuk kondisi di dalam if. Nah. Ini sama dengan di bahasa sih. Ini gak ada yang baru. Oke. Mungkin untuk. Pertemuan kedua. Cukup sampai sini dulu. Sesuai dengan materi. Kemudian. Tugasnya adalah. Rancang lampu penyebrangan. Penjalan kaki. Yang bisa pakai RGB LED. Atau. LED yang. Satu warna. Gak masalah. Kemudian. Kalau. Tombolnya ditekan. Maka. Warna merah. Akan menyala. Nah. Tunggu delay beberapa detik. Sampai. Pejalan kakinya bisa menyebrang. Baru. Set lagi warnanya hijau. Nah. Ini tugas. Untuk. Pertemuan kedua. Ini tugasnya silahkan di. Kumpulkan di LMS. Baik. Itu saja untuk pertemuan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.